Perkara LJTD ini adalah masih statusnya sebagai terlapor. Perkara LJTD ini adalah masih statusnya sebagai terlapor, belum ada penetapan tersangka. Jadi inisialnya masih PG tadi, inisialnya banyak salah satunya saya ingat PG sebagai terlapor. Kita menunggu SPDP baru terkait penetapan tersangka dan sekaligus kami menunggu berkas perkara yang dikirim oleh teman-teman penyudik. Itu urutannya ya, kita tunggu aja nanti perkembangannya. Silahkan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital. Kompas TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.